Seorang wanita nekat membawa kabur mobil layanan tol dari kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat hingga menabrak kendaraan lain dan trotowar di kawasan Matraman, Jakarta Timur minggu malam. Wanita tersebut beserta barang buktinya, kini diamankan ke Unit Lakalantas, Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang wanita yang mencuri mobil layanan jalan tol dan menabrak trotowar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur pada minggu malam. Usaha menabrak trotowar, dirinya turun dari dalam kendaraan dan langsung naik ke bagian atas mobil sambil berteliak dan sempat berlari hingga akhirnya diamankan. Sebelum menabrak trotowar, pelaku sempat menabrak mobil warga jenis city car hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke kantor Unit Lakalantas, Satwil, Jakarta Timur. Bahwa mobil, nah terus menabrak trotowar, nah terus perempuan itu tidak sadar, pas sadar dikeluar dari mobil, langsung naik ke atas kap mobil, mobil patroli jalan tol. Itu dikejar sama polisi-polisi juga Pak? Gakak aja, mungkin lari kali. Sempat lari ya itu, nabrak mobil juga, mungkin terakhir nabrak jantol ini. Dia teriak-teriak Pak pelakunya Pak? Teriak-teriak, minta tolong, lari ke depan sini, diuber-uber sama yang punya nabrak mobil itu, yang ditabrak mobil. Kejadian bermula saat pelaku diamankan dan dibawa masuk ke dalam mobil layanan jalan tol oleh petugas tol lantaran wanita ini sempat berlari dan berteriak meminta pertolongan di dalam tol Jatiwaringin. Pelaku kemudian ditempatkan di kursi menumpang bagian belakang. Namun, saat petugas turun dari mobil untuk merapikan kon atau kerucut pembatas jalan, pelaku kemudian pindah ke kursi kemudi dan langsung membawa kabur mobil layanan tol tersebut hingga akhirnya laju pelaku terhenti, usai menabrak mobil warga dan juga trotoar. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kepadatan. Dari Jakarta, Simon Tobing, TVON menggabarkan. Saat reskrim, Polres Metro Jakarta Timur tengah melakukan penyidikan kasus wanita bajak atau bawa kabur mobil layanan jalan tol yang terjadi di gerbang tol Jatiwaringin 2 minggu malam kemarin. Saat ini wanita berinisial JK yang membawa kabur mobil layanan jalan tol hingga menabrak kendaraan lain dan trotoar di kawasan Matraman, Jakarta Timur tengah menjalani observasi di rumah sakit. Observasi dilakukan guna memeriksa kesehatan kejiwan pelaku maupun mencari tahu apakah pelaku berada di bawah pengaruh obat-obatan atau narkotika. Saat ini, polisi tengah menunggu hasil observasi tersebut untuk mengetahui motif pelaku melakukan aksinya. Ini masih dalam observasi apakah ada keterlibatan atau obat-obatan masih belum kita ketahui, kita dalami, masih menunggu hasil dari observasi. Nah, untuk mobil yang digunakan yaitu mobil jasa marga, bukan mobil patroli dari kepolisian. Terima kasih telah menonton!